hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sobat udah lama kita nggak bikin konten kali ini kita mau pasang pair clap BRT progressive untuk karisma ini tipe yang oval karena dari bentuk pernya yang nggak sama bulat atau oval kemudian untuk knock and asknya kita kostum jatuh dia nggak mau dipegang knock and asknya kita kostum sendiri untuk tinggi pernya lebih rendah daripada aslinya oleh karena itu kita ganjil pakai rank 14 ini kita buat sendiri yang satunya ini rank 142 biji dan ini ketinggian pair clap standarnya jadi sama tingginya dengan yang udah kita ganjil pakai rank 14 seperti biasa untuk headnya kita porting kemudian clapnya disini kita ganti pakai blade injeksi karena clapnya lebih besar dari yang aslinya ini yang aslinya kode PH kalau untuk karisma atau supra x125 disini saya pakai yang kode uz light injeksi jadi portingannya bisa lebih besar sedikit kalau untuk yang clapnya tetap pakai yang standarnya karena menurut saya ini lebih besar dan juga nggak banyak ubahan bahkan tidak mengubah sama sekali oke ini mau kita aplikasikan di ini BB bodong untuk Adventure ini pistonnya pakai CS1 atau sonic diameter 57 untuk karbunya ini pakai PWK 24 kemudian CD-nya kita pakai BRT tipe dual band ini CD-nya di dalam sini ya oke jadi itu aja mau kita pasang dulu jadi tinggal PNP aja nggak perlu ubah apa-apa lagi oke kita jeda terlebih dahulu nanti kita lanjut lagi nah oke sobat jadi ini sudah selesai terpasang semua tinggal kita cek sound ini karena udah larut malam kita panasin aja sebentar oke selamat menikmati nah kuat banget suara piston PWK nya jadi nih kenal potnya agak sedikit bocor oke besok tinggal kita geber aja oke kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati